Memang betul tadi pada pukul 11.24 di tempat ini ada orang tidak dikenal masuk ke dalam pintu depan kemudian mencari ketua MUI, ingin bertemu dengan ketua MUI. Namun oleh pihak PAMDAL karena tidak dapat menjelaskan kepentingannya apa, bertemu dengan siapa, namanya siapa, di PAMDAL ditahan. Dan kemudian yang bersangkutan mengeluarkan senjata yang kalau menurut saya, saya lihat jenisnya setelah saya melihat gambar dari Kampurna Jakarta Pusat, ada gambar jatanya, juga ada butiran-butiran pengisi seluruh atau gotri kecil dan ada tambung gas kecil. Nah ini boleh dikatakan biasanya disebut dengan airsoft gun, bukan senjata api. Namun alangkah lebih detail nanti kami meminta kepada lapor bagian metalurgi apakah jenis senjata ini. Kemudian setelah yang bersangkutan menembakkan kepada salah seorang di sini, ada korbannya ada satu orang, tertembak di bagian punggung. Tertembak di bagian punggung, kemudian yang bersangkutan keluar, sama tersangka keluar dan oleh karyawan maupun pengaman dalam dikejar dan diamankan. Pada saat proses diamankan, beberapa saat kemudian tersangka ini pingsan. Pingsan dibawa ke Polsek, dari Polsek dibawa ke rumah sakit. Puskesmas Menteng, langsung dilarangkan ke Puskesmas Menteng dan pada saat diperiksa oleh dokter Puskesmas yang bersangkutan dinyatakan meninggal dunia. Terima kasih telah menonton!